Pemirsa, kami membahas lawatan Pak Prabowo ke sejumlah negara dan juga pertemuan di Amerika Selatan. Tadi sudah membahas soal APEC, ya Mbak Isha. Kita akan bergeser ke G20, Presiden juga mengikuti pertemuan tinggi G20 di Brazil. Kelompok ini penting, Pemirsa, karena menghubungkan negara-negara maju dengan negara-negara berkembang dengan cakupan dampak kebijakan yang seharusnya lebih besar dan juga peserta yang lebih besar. Mbak, ini kan G20 kerap sulit mencapai kesepakatan atau konsensus karena beda kepentingan antara Amerika, Tiongkok plus Rusia, apalagi dengan gaya Trump yang jadi Presiden yang baru ini tentu akan lebih agresif lagi. Bagaimana panggung G20 ini bisa dimaksimalkan Indonesia untuk bisa mendorong solusi? Sebenarnya kalau kita lihat di sini, Indonesia ini kan posisinya sebagai salah satu negara global source, negara berkembang. Dan kita bisa melihat bahwa ini merupakan salah satu sarana kita untuk kemudian berjejaring dengan negara-negara lain yang kemudian merupakan ekonomi 20 besar di dunia. Dan saya rasa ini merupakan salah satu ajang yang penting bagi Indonesia untuk kemudian bisa menyampaikan concernnya serta kepentingan Indonesia di dunia internasional. Nah termasuk salah satunya hal-hal yang sering disebut adalah bagaimana kemudian Indonesia ini berjuang untuk kemudian bisa memperjuangkan dunia yang kemudian lebih damai, perdamaian dunia. Lalu kemudian kita membicarakan tentang kemudian kemiskinan, global poverty, dan kemudian pengentasan kemiskinan tersebut. Dan bagaimana kemudian kita bisa menimbulkan kestaraan global. Dan itu merupakan sesuatu yang sebenarnya mungkin bisa dicapai di dalam forum-forum besar seperti ini. Oke, Mbak langsung saja. Tapi tidak ada pembahasan Gaza, tidak ada pembahasan Ukraina. Betul, betul. Tidak ada pembahasan bahwa Amerika sudah mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina dan senjatanya sudah dipakai Ukraina begitu ya untuk menembak ke Rusia. Ini mereka tone deaf atau memang sengaja pura-pura tidak tahu ada masalah ini? Sebenarnya Mas, kalau kita lihat ya, apa namanya permasalahan geopolitik ini kan sebenarnya terlalu berjalan ya. Meskipun ada KTT ini. Sebenarnya diskusinya bukan tidak ada. Tetapi memang diskusinya kemudian muncul, naik ke permukaan, tetapi memang tidak menghasilkan sesuatu yang konkret, Mas. Dan salah satu hal yang kemudian paling kita cermati di sini ketika kita membicarakan tentang konflik Gaza ya di KTT G20, ini adalah sebenarnya ada menghindari ya adanya kemudian pointing the fingers at Israel. Yang mana itu kan merupakan salah satu pembahasan kita. Ini kemudian dibatasi diskusinya ke dalam lini area kemudian humanitarian dan kemudian ekonomi ya. Yang sebenarnya kita tahu merupakan pembahasan yang penting. Tetapi memang ini tidak kemudian menjadi pembahasan yang 100% kemudian bisa menyelesaikan akar dari konflik permasalahan tersebut. Makanya menurut saya memang ini agak sulit ya Mas, untuk kemudian kita lihat apakah kemudian JTNT ini bisa menghasilkan kemudian keputusan yang konkret ya terkait permasalahan global konflik ini. Terutama ketika kita tahu ini seperti sweeping under the rug. Atau kemudian ini kita pura-pura bahwa kemudian permasalahannya itu seperti tidak ada. Jadi tidak komplit sebenarnya pembahasannya di situ. Oke, jadi apa gunanya dong Antoni Guterres datang ke Amerika Selatan gitu kan, kemudian bilang ayo dong G20 ini nge-lead gitu ya negara-negara untuk masalah Gaza. Jadi ini percuma aja atau? Saya rasa sebenarnya tetap ada pembicaraan ya yang sebenarnya penting dan mengarah ke arah sana. Meskipun memang sebenarnya kalau kita lihat ya Mas, ini kan memang sesuatu yang tadi ya secara konkret belum sampai ke tahapan bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan perdamaian di kedua negara. Karena mau tidak mau kita harus akui bahwa kemudian permasalahan di Ukraina, permasalahan di Gaza itu merupakan permasalahan geopolitik yang sebenarnya sangat kompleks ya. Dan itu tidak ada satu solusi yang kemudian bisa menjadi panasea atau kemudian a cure of them all gitu. Masing-masing permasalahannya sangat pelik. Tetapi setidaknya dengan kemudian diangkatnya permasalahan-permasalahan tersebut, ini bisa menjadi salah satu titik awal diskusi ya. Untuk kemudian menimbulkan awareness terkait permasalahan apa namanya, penciptaan perdamaian di kawasan-kawasan tersebut. Oke Mbak Isha maaf, setelah ini berarti presidensinya G20 Afrika Selatan ya? Betul ya? Betul. Oke Afrika Selatan ini salah satu negara yang paling kekeh untuk memenjarakan Israel begitu. Betul-betul. Benar-benar isu ini bisa naik gitu ya ketika mereka jadi presidensi ya? Betul. Mbak Isha untuk level G20 ini geopolitik kan justru bisa mempengaruhi, kebalikan dari tadi ya, mempengaruhi ekonomi, industri, dan global isu. Bagaimana kita melihat bahwa pertemuan ini pun nanti bukan seremonial saja, ada yang bisa dihasilkan, karena kita melihat jangankan soal Ukraina, soal isu lingkungan saja ini tidak konkret ya konsensusnya. Karena ada Amerika yang tidak mau tanda tangan misalnya soal efek rumah kaca misalnya gitu. Bagaimana Mbak? Sebenarnya ini agak sulit ya Mbak Isha untuk kemudian memastikan, karena sebenarnya sama dengan APEC, ini merupakan sesuatu yang sifatnya intergovernmental. Jadi ketika non-binding agreement, dan ketika kita lihat di situ, non-binding ini artinya sebenarnya ketika sudah disepakati ya Mas, belum tentu kemudian ini diterapkan masing-masing oleh negaranya. Dan ini adalah tergantung dari bagaimana kemudian negara-negara tersebut mensikapi ya dan menindaklanjuti. Nah permasalahannya di sini adalah kan pertanyaannya bagaimana kemudian kita sebagai anggota G20 yang sudah memiliki keputusan-keputusan dan kemudian hasil dari KTT yang sangat kemudian baik ini, bagaimana caranya agar kita bisa mengimplementasikan hal tersebut di dalam negeri. Tadi jawabannya adalah kemudian komitmen dari kemudian seluruh bagian pemerintah untuk kemudian bisa mengamini ya dan kemudian mengimplementasikan apa yang kemudian dihasilkan oleh G20. Which is, itu merupakan sesuatu yang sulit ya. Positif ya seperti yang biasa ya. Berusaha untuk positif. Berusaha untuk positif, oke. Oke, setidaknya ketika kita datang ke sana itu bisa dimanfaatin ya buat berbicara langsung dengan kepala-kepala negara ini untuk mengangkat isu-isu yang diajukan oleh Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.